Pemirsa Jatan Rastitreski Mumpolda Jambi berhasil membekuk satu pelaku pengerusakan kantor Gubernur Jambi saat di Bopatubara. Saat ini polisi masih memburu lima orang terduga pelaku. Setelah sebulan proses penyelidikan, akhirnya Polda Jambi berhasil membekuk satu pelaku pengerusakan kantor Gubernur Jambi yang terjadi saat unjuk rasa KS Bara pada 22 Januari 2024 lalu. Diketahui sebelumnya, akibat pengerusakan tersebut, sejumlah fasilitas kantor mengalami kerusakan Bara. Sehingga pemerintah Provinsi Jambi melayangkan laporan Kepolda Jambi, selang beberapa waktu usai unjuk rasa. Pelaku yang berinisial SK diamankan saat berada di sekitar rumahnya yang beralamat di Desa Sungai Bertam, Kabupaten Moro Jambi. Saat diamankan, pelaku tidak melawan dan mengikuti instruksi petugas kepolisian yang mengamankan. Menurut Power Penum Subit Pen Mas Polda Jambi, Ibda Alam Syah Amir, perang pelaku saat unjuk rasa terjadi yakni melakukan pelemparan ke kaca kantor Gubernur. Saat ini polisi masih memburu lima orang terduga pelaku lainnya. Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mengamankan satu ularan di duta pelaku pelemparan ke kantor Gubernur. Pelaku perinisial SK di amankan di rumahnya. Kalau boleh tahu, apa perang dari pelaku ini? Pelaku di duta pelaku melakukan pelemparan ke kantor Gubernur. Halim Adrian, Jek TV, Melaporka.